Pemerintah Kota Palembang Yang hadir melalui rekaman video Usai kegiatan wali kota Palembang Harnojoyo mengatakan Pembangunan IPAL ini merupakan hiba dari Australia Dan Palembang adalah satu-satunya kota di Indonesia Yang mendapatkan hiba ini Proyek ini sendiri sebenarnya sudah dimulai tahun 2017 Untuk pematangan lahan Dan di tahun 2020 akan mulai dilakukan pembangunan Untuk pembangunan akan dibagi Dimana pemerintah pusat akan membangun pipa distribusi Sementara untuk sambungan rumah tangga Akan dilakukan pemerintah kota Palembang dan Provinsi Dengan tahap pertama 8.000 sambungan Dan dilanjutkan hingga 21.000 sambungan Untuk melayani sekitar 100.000 jiwa Dengan estimasi anggaran 120 miliar rupiah Atau 60 miliar rupiah dari APBD Kota Palembang Dan 60 miliar rupiah dari APBD Provinsi Sumsel Tidak ada alasan bagi pemerintah Tapi Sumatera Selatan Tidak mendukung kerjasama ini Termasuk mungkin Bapak Ibu dan sekalian Yaitu tentang daripada Yaitu sharing yang telah disusun Senada Danis Hidayat Sumadilaga Dirjen Cipta Karya Menyampaikan Proyek ini terlaksana dengan multisumber pendanaan Yakni Hiba Australia, APBN dan APBD Dari pemerintah kota Palembang dan Provinsi Sumsel Dan dana Hiba Australia sebesar 45 juta dolar Akan digunakan untuk pembangunan IPAL dan rumah pompa Diharapkan IPAL ini akan dapat dioperasikan pada tahun 2022 Dengan total kapasitas lebih dari 20 ribu kubik per hari Saya kira di awal 2022 Dengan total kapasitas lebih dari 20 ribu kubik per hari Jadi tadi sudah disebutkan Ini kira-kira menerima manfaatnya sebesar 100 ribu jiwa Di sini pada hari ini Untuk menandai dimulainya proyek Yang akan menghubungkan ribuan keluarga di Palembang Kesistem Sanitasi Perpipaan Yang dikelola dengan aman Serta berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan